Jum'at Tuhan selamat pagi, kembali kita berjumpa di pagi hari ini dan sangat bersyukur untuk bisa menyapa Jum'at Tuhan lagi di hari yang baru ini dengan berkat baru, kemurahan baru, semangat baru, dan sukacita baru dalam kehidupan kita Saya rindu mengajak Jum'at Tuhan hari ini selesai mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu meluangkan waktu entah satu atau dua menit untuk mendoakan SKTI supaya SKTI terus dipakai Tuhan, diberkati Tuhan di dalam setiap pelayanan untuk memperlengkapi anak-anak kita di dalam menyongsong masa depan mereka Pagi hari ini kita akan kembali merungkan firman Tuhan dan kita akan kembali fokus ke satu bagian kecil dari kisah parasul pasal 2 khususnya ayat 1 sampai ayat yang keempat dan kita akan fokus ke ayat yang ketiga yang berkata, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing Kemarin kita belajar tentang kehadiran roh kudus dilambangkan seperti tiupan angin keras yang menimbus mereka Lalu kemudian hari ini kita belajar bahwa kehadiran roh kudus direpresentasikan atau diperlambangkan dengan lidah-lidah api Dengan nyala api, lalu kemudian hingga pada para murid Kenapa api Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketika kita belajar firman Tuhan ternyata api menjadi simbol yang sering dipakai di dalam firman Tuhan Sangat konsisten tentang maknanya Dan juga dipakai di banyak tempat di segala generasi Bahwa Tuhan mengingatkan bahwa api itu punya lambang sesuatu Misalnya ketika Adam dan Hawa diusir, ada malaikat penjaga yang memakai pedang dengan berkilat-kilat nyala apinya Lalu kemudian pemanggilan Musa disertai dengan tanda ada semak belukar yang menyala dengan api di sana Ketika di gunung Sinai, kehadiran Allah salah satunya dilambangkan dengan api Dan terus konsisten pekerjaan Allah digambarkan beberapa kesempatan dengan api Bahkan terus sampai dengan masa kekekalan ada simbol api juga di sana Ternyata api punya makna yang spesial di dalam firman Tuhan Dan salah satu maknanya adalah api merupakan lambang penyucian atau pemurnian Firman Tuhan sering menyebut menyinggung tentang bagaimana iman dimurnikan Bagaimana dosa disucikan, dimurnikan dengan api Sehingga tidak heran ketika roh kudus turun Ketika roh kudus hadir dilambangkan dengan api Karena api menyucikan, membakar, memurnikan Demikian juga karya roh kudus membakar, melenyapkan, memurnikan Lalu kemudian membersihkan orang percaya dari kenajisan, dari ketidaksucian, dari kecemaran Roh kudus hadir untuk memurnikan Roh kudus hadir untuk mentahirkan Membuat murni, membuat suci Sehingga salah satu hal yang harus kita ingat Ketika roh kudus hadir dalam kehidupan kita Bukan hanya memberikan semangat, dinamika, gairah Tetap bukan juga hanya memberikan kita antusiasme Tetapi juga memberikan konsekuensi ketika kita memiliki roh kudus dalam kehidupan kita Kehidupan kita harus semakin murni, semakin kudus, semakin suci, semakin berkenan di hadapan Tuhan Meninggalkan kejahatan, meninggalkan kenajisan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Karena roh kudus hadir untuk membuat kehidupan seseorang Murni, suci, terpisah dari segala macam kecemaran Steril dalam bahasa dunia kesehatan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Roh kudus adalah menolong kita untuk hidup berkenan Untuk hidup benar, untuk hidup suci, dan kudus di hadapan Tuhan Mari ini menjadi komitmen kita bersama Seperti semboyan kita di dalam gereja kesenazaran Holiness unto the Lord Kudus bagi Tuhan Bila firman ini menguatkan kita, menolong kita Di dalam menghadapi setiap aktivitas Bahkan tantangan kehidupan di sepanjang hari ini Mari kita berdoa Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini Anugerah dan berkat Tuhan atas kami semua Atas jumatah dalam segala aktivitas Tuhan berkati Berikan kesembuhan kepada yang sakit, kecukupan kepada yang berkekurangan Dan jalan keluar bagi setiap mereka yang mengalami beban dan pergumulan hidup Anugerahmu ya Roh kudus, kami minta Di dalam nama Yesus, kami berdoa Amin